Intro Jadi setelah saya selesai tamat SMA memutuskan untuk meneruskan studi di Akademi Senyurupa di Bandung sejak itu saya memang terlibat di dalam dunia senyurupa artinya saya belajar selama di Akademi bertahun-tahun yang kemudian pada ujung dari studi itu saya mulai terlibat di dalam dunia senyurupa itu sendiri melalui berkarya dan berpameran nah ketika sudah sampai kepada proses berkarya dan berpameran tentulah muncul berbagai-bagai persoalan di dalam bagaimana memberikan arti, bagaimana memberikan bentuk, bagaimana memberikan makna dari karya-karya yang saya ciptakan itu sebagai suatu proses berkarya saya ini adalah persoalan atau problematik yang dihadapi terus-menerus selama kita masih diberi waktu untuk berkarya, berpikir dan membuat karya itu menjadi sesuatu ekspresi pribadi kita ungkapan-ungkapan pikiran kita melalui bahasa visual tentang apa yang kita hadapi dalam kancah kehidupan ini bagi saya melukis itu adalah satu presentasi daripada berpikir saya menyampaikan makna-makna yang bisa saya tangkap di dalam sisi kehidupan yang ada di sekitar saya yang bisa saya ungkapan kembali melalui karya seni itu sehingga dengan singkat bisa saya katakan bahwa melukis itu adalah sebenarnya proses mencatat mencatat sesuatu tema atau objek yang ada di sekitar saya yang setelah diuji beberapa saat memang tidak bisa dilupakan oleh saya sehingga jalan keluarnya adalah harus diungkapkan ke dalam bentuk karya nah dengan begitu lahirlah sebuah tema di dalam karya saya itu nah setelah tema itu ada proses berikutnya itu adalah proses bagaimana membuat tema yang abstrak tadi itu menjadi sesuatu yang konkret dalam bentuk visual di atas kanvas dalam sebuah bentuk lukisan nah untuk dapat mengungkapkan proses berpikir saya tadi atau pikiran-pikiran saya atau nilai-nilai arti makna di dalam kehidupan ini yang ingin saya ungkapkan di dalam lukisan itu itu diproses dengan suatu ilmu estetika biasa di dalam berkesenian di mana ada warna, di mana ada garis, di mana ada irama, di mana ada komposisi, di mana ada segala macam ilmu-ilmu mendasar yang bisa dipakai sebagai suatu wujud pengungkapan berkarya itu sendiri nah di dalam proses panjang itu tentu terjadi suatu perubahan-perubahan minat perubahan-perubahan perhatian terhadap keadaan di sekitar saya nah disitu nanti terlihat di dalam berbagai bentuk proses yang terjadi dalam kesenimbungan karya saya dari saat ke saat dari tahun ke tahun dari dekade ke dekade begitu lah nah untuk itu saya sudah terlibat di dalam lukis secara serius itu ya barangkali sejak tahun 60 ya 1960 jadi sudah lebih kurang sekitar 50 tahun lebih saya terlibat di dalam dunia itu yang dimulai tentu dengan sangat gandrung mengangkat tema-tema kehidupan masyarakat yang ada di sekitar saya terutama yang saya rasakan sekali ketika setelah peristiwa Gestapo yang lalu pada tahun 65 dimana tiba-tiba terjadi suatu apa namanya nilai-nilai kehidupan yang sangat rawan pada ketika itu banyak anak-anak yang ditinggalkan orang tua dan sebagainya banyak restoran-restoran yang dikerumuni oleh anak-anak yang mengharapkan dapat mengambil sisa-sisa makanan dari mereka yang makan di restoran itu ini peristiwa yang sangat menggugah pada saya dan itu bisa menjadi tema di dalam karya-karya saya dimana bentuk manusia itu masih tampil sebagai suatu bahasa untuk mengatakan sesuatu yang ingin saya katakan tentang keadaan anak-anak yang semi gelandangan yang ditinggalkan oleh orang-orang tua mereka pada ketika itu nah itu pada sekitar tahun 70-an menghilang tema-tema itu apalagi setelah saya mendapat kesempatan pergi belajar ke Amerika ke New York disana sampai di Amerika saya selalu di apa dikerumuni oleh pikiran-pikiran sebagai seorang pelukis muda Indonesia apa yang harus saya lakukan yang bisa dengan mudah memperkenalkan diri saya sebagai seorang sosok pelukis dengan karakter yang ada pada diri saya sendiri yang pada mulanya ketika saya masih di Indonesia percayaan-percayaan seperti begitu tidak begitu menggoda saya sebab saya percaya bahwa bekerja saja dan satu ketika nanti akan akan lahirlah seorang pelukis dengan karya-karya seperti itu itu secara otomatis akan seperti itu tapi setelah saya berada di Amerika di New York terutama saya melihat situasi lingkungan yang begitu bergojak bergolak begitu setiap bangsa berkumpul disana dari Asia ada dari Korea dari Jepang dari India dari mana saja dan mereka memperlihatkan sisi-sisi yang dengan mudah bisa dikenali ini memang pelukis-pelukis dari India ini pelukis-pelukis dari Korea ini pelukis-pelukis dari Jepang nah ketika itulah saya bertanya kalau saya pelukis dari Indonesia apa yang harus saya tampilkan kira-kira seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggoda seperti itu yang tidak mudah dijawab dari minggu ke minggu barulah kira-kira hampir setengah tahun saya di Amerika itu satu ketika saya sampai ke sebuah pemeran yang dilaksanakan di Metropolitan Art Museum di kota New York yang sedang memamerkan karya-karya dari seni lukis islami seni lukis islam yang berasal karya-karya tradisional islam dari timur tengah dari Afrika utara ya pemeran itu sangat besar yang diungkapkan diperlihatkan dalam bentuk-bentuk karya kaligrafi tekstil keramik-keramik kitab-kitab manuskrip-manuskrip segala bentuk yang dimana kaligrafi itu menonjol sebagai suatu sosok yang sangat dominan di dalam karya-karya seni lukis islami itu nah pada saat itulah saya tiba-tiba merasa wah kenapa karya-karyanya begitu akrab dengan saya itu mengingatkan kembali saya kepada masa kecil saya ketika saya masih berada di Aceh di kampung halaman saya semua materi islami seperti itu itu berserahkan di sekitar saya di kampung halaman saya di makam-makam di masjid-masjid ya di rumah sendiri ya nah tiba-tiba saya menemukan suatu perasaan kebenaran kebenaran daripada apa yang akan saya ucapkan di dalam berkarya seni itu ya sebuah karya seni adalah ucapan suatu kubat kebenaran situ saya merasa bahwa kaligrafi islam itu atau karya-karya yang diungkap dengan kesenian islam itu sesuatu yang benar bagi saya sebab itu sudah saya hayati sejak saya kecil di lingkungan saya itu saya temukan kembali setelah lama menghilang di dalam angan-angan saya setelah saya masuk ke akademi di akademi itu saya seperti terputus dengan lingkungan masa kecil saya itu saya malah bergaul dengan seni internasional yang datangnya dari barat dan dari mana-mana di barat sendiri juga di Amerika saya menemukan kembali unsur-unsur yang mengembalikan saya kepada masa kecil saya di Aceh itu itulah seni rupa islami tadi itu dengan sosok-sosok kaligrafi yang sangat kaya nah sejak itulah setelah lebih kurang 10 tahun saya melukis baru saya sampai kepada tahap berkarya seni rupa dengan memperkaya karya-karya saya itu dengan unsur-unsur kaligrafi yang bernafaskan islam yang tentu mengambil ayat-ayat suci yang ada dalam hadis-hadis yang ada dalam Al-Quran dan sebagainya sebagai seorang muslim yang sangat akrab dengan saya tentunya